assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya sol sepatu ajaib channel yang tak pernah berhenti untuk membahas tentang permasalahan sandal dan permasalahan sepatu di kesempatan video kali ini saya lagi ini ya lagi mengganti mau mengganti sol sepatu ini sepatu tempo naiki tempo mau saya ganti solnya karena ini sudah retak-retak solnya sudah retak-retak tapi disini yang akan saya bahas adalah lem ya lem utama yang saya gunakan ya air-air ini saya menggunakan lem HDBON lem PU HDBON 5600 lemnya seperti ini bentar saya ambilkan dulu ya lemnya ya nah ini lem HDBON yang sudah saya review sebelumnya ya kemarin kan saya review ya hanya mereview lemnya tapi ini akan saya langsung gunakan di sepatunya kemarin saya review di media lainnya tapi kali ini saya akan gunakan di media sepatunya langsung ya mari kita simak saja di meja pengerjaan gimana cara proses menggunakannya gimana nanti hasilnya kekuatannya kita simak di meja pengerjaan oke kalian bisa lihat sendiri ini lemnya ya lem HDBON lem PU 5600 100 adesif ya ini lemnya ini juga sudah saya buka berkali-kali ya sudah sering saya gunakan tapi lem ini ketika pengerjaan itu saya menggunakan primer ya primer-primer ya primer-primer seperti ini ini primer sebenarnya primer ya primer ini nih primer ini bentar nah ini primer seperti ini ini ya saya menggunakan primer EHBON tapi saya ini ya di wadah ini ya saya taruh di wadah ini agar penggunaannya lebih gampang dan saya juga ini ya sudah solnya ya bentar ini agak masih agak ribut ya saya menggunakan sol ini ya saya menggunakan sol ini sol impor universal ya nanti link pembelian solnya silahkan cek di deskripsi deskripsi video saja dan untuk lemnya juga nanti linknya cek di deskripsi video saja ya ini sudah saya primer ya sudah saya primer ini bahkan sudah kering ini sudah saya primer ini sudah kering ini tinggal dilanjut ketika primer sudah kering lanjut kita memberi lem ya nah langsung lanjut memberi lem untuk pemberian lem kita bisa tuangkan ke ini ya kita bisa pakai kuas seperti ini ya tapi hati-hati ya karena lem ini baunya agak menyengat kalian harus hati-hati ini bisa menggunakan kuas seperti ini ya jadi bisa langsung diambil ya diambil lemnya ini ya diambil dari kuasnya ini seperti ini dan langsung dilemkan di permukaan ini ya langsung dilemkan ambil di langsung dilemkan di bagian sepatunya bentar saya akan ketengahkan agar lebih mudah pengerjaannya nah ini ya langsung bisa seperti ini ini sudah di primer dulu ya kalau kawan-kawan tidak punya primer coba beli primer dulu agar nanti hasilnya maksimal ya itu tengahnya perlu dilem tidak bang nah itu pertanyaan yang bagus ya walaupun itu yang tanya saya sendiri itu sekedar buat informasi saja yang tengah pun harus dilem ya tidak hanya di bagian pinggir saja tapi ini tipis-tipis saja ya tidak usah terlalu tebal yang tengah pun harus dilem ya nah ini tengah pun harus dilem bukan hanya pinggir-pinggirnya saja nah ini ya setelah selesai kita taruh ya kita lem juga sepatunya ya ini benar-benar pakai lem HDBON ya tidak bohong saya ini dia air-air ini saya menggunakan ini ya lem ini karena lem ini tuh bening banget ya lem PU bening diaplikasikan gampang terus juga didapatkannya tuh gampang banget di toko online ya ini saya belinya di toko online ya jika kalian mau minat juga nanti linknya akan saya share di deskripsi ya jadi harus sabar ya pengalaman ini harus sabar dan juga hati-hati karena lem ini baunya menyengat ya hati-hati karena bisa bisa bikin puyeng ya kalau lama-lama menghirup aroma lem ini ya makanya harus tahan nafas saya juga sering tahan nafas ya karena saya enggak pakai masker nih jadi karena sudah terbiasa saya terbiasa tahan nafas ya oke ya nah depannya juga harus dilem ini sudah dilem semua tengahnya juga harus dilem semua ya tengahnya juga harus dilem tidak hanya di bagian pinggirnya saja ya nah ketika sudah dilem seperti ini apakah harus langsung ditempelkan enggak ya ini wajib dibiarkan ya wajib ditunggu kering terlebih dahulu wajib biar mengering nah ini lemnya kita tutup lagi ini ditunggu mengering ya ini ditunggu mengering ya oke ya ini kedua bahannya sudah kering ya nah kalau sudah kering seperti ini ya ini tandanya enggak nempel di tangannya ini sudah kering kita pakai ini hot air gun ya atau alat pemanas ya ini kita panasi dulu sebelum kita tempelkan karena kalau enggak dipanasi dia menempelnya enggak sempurna ya ini harus kita panasi dulu agar kita tahu nanti hasil maksimal lem ini lem HD bond ini ya kita panaskan keduanya jangan salah satu ya tapi keduanya kedua bahan harus kita panaskan ya kedua bahan harus kita panaskan keduanya ya ini ya sudah panas hingga lanjut kita apa menempelkan betul ya kita harus tempelkan caranya kita tangan kita masuk ke dalam sepatu yang tangan kanan atau tangan kita terserah bebas nah ini tangan yang satunya kita pegang kita lihat tadi dimana kita mengukur ya jadi disesuaikan ketika menempel itu disamakan ketika tadi pertama kita mengukur solnya ya nah ini dia ya bagian depan sudah tertempel ya nah ini kita lanjut di bagian yang bebelakang bebelakang ya kita lihat-lihat dulu ya tadi dimana ya tadi dimana kita mengukur ya jangan sampai salah ya karena salah kalau salah nanti pemasangannya tidak maksimal ini belakang kita tempelkan dulu nah ini dia belakang sudah menempel ya kita tinggal lanjut samping-sampingnya ya yang harus kita tempelkan ini bagian samping-sampingnya yang harus kita tempelkan ya nah ini sudah nah ini dia sudah sudah menempel ya sudah menempel bagian samping-sampingnya mantap nah ini dia sudah mantap sudah menempel sudah kuat nah ini dia hasil setelah kita tempelkan dan kita pasangkan ya kita pasangkan yang tadinya solnya itu seperti ini dan rusak ya ketika kita memakai sol yang betul ya ini ya solnya ya rusak seperti ini parah sol yang masih tipis sama-sama seperti sol yang aslinya ya akan menjadi sepatunya keren lagi seperti ini ya sepatunya akan menjadi keren lagi dan bisa dipakai untuk merumput lagi bisa dipakai untuk bermain bola nanti link pembelian ini silahkan cari di deskripsi atau bahkan lemnya ya ini nunggu kering dulu ya nunggu adem dulu karena ini masih panas nanti kekuatan lemnya akan sempurna ketika ini sudah adem atau sudah apa ya sudah tidak panas ya oke ya mungkin itu pembahasan dari saya semoga bermanfaat biar kawan-kawan bisa mencoba ya silahkan dicoba saja dan semoga sepatunya yang sudah rusak bisa diperbagi kembali ya saya Iri semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Bersambung Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb